Intro Chapter 1041 Di tanah terbuka yang luas, yang tertutup pecahan batu, adalah panggung batu yang sangat besar. Sebuah womhole hitam gelap selebar ratusan kaki berada tepat di atas platform batu. Itu perlahan berputar sementara fluktuasi spasial yang mengejutkan merembes keluar. Ci, ci, keheningan pecahan batu di tanah terbuka berlanjut sesaat sebelum suara yang dalam tiba-tiba muncul. Mengikuti kemunculannya, orang bisa melihat gelombang bentuk womhole gelombang demi gelombang riak spasial yang intens. Banyak sosok manusia bergegas keluar dalam garis lurus. Semuanya mendarat dengan mantap di tanah terbuka. Kami akhirnya keluar. Womhole ruang sialan ini benar-benar terlalu tangguh. Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghirup udara segar dari dunia luar. Dia tertawa seolah-olah dia berhasil melepaskan diri dari sesuatu. Xiao Yan juga menganggup dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya menyapu ke segala arah. Saat ini, cukup banyak sosok manusia yang keluar dari womhole. Karenanya, tempat terbuka ini dengan cepat menjadi hidup. Apakah tempat ini daerah Pil? Xiao Yan menggosok kedua tangannya, menarik matanya yang penasaran, dan bertanya. Tidak. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya bagian tengah dari Central Plains. Ia juga dikenal sebagai wilayah tengah bagi orang lain. Wilayah Pil itu terletak di bagian tengah-wilayah tengah. Wilayah tengah, Xiao Yan terkejut. Hihi, jika seseorang menggambarkan Central Plains sebagai pusat benua doki, wilayah tengah ini akan dianggap sebagai pusat dari Central Plains. Faksi teratas yang terkenal kebanyakan mendirikan markas besar mereka di wilayah tengah. Lin Yan tersenyum sambil melanjutkan, tempat kami saat ini berada adalah bagian barat daya dari wilayah tengah. Faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Sound Valley dan Burning Flame Valley. Kedua faksi besar ini adalah Tuang di sekitar sini. Selain dua faksi besar ini, ada banyak faksi berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Sound Valley atau Burning Flame Valley. Clan Liu Qing juga ada di wilayah barat daya ini. Burning Flame Valley, hati Xiao Yan langsung tergerak saat mendengar ini. Dia sudah lama mendengar nama faksi ini. Selain itu, tiga perubahan misterius api langit yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, juga termasuk dalam faksi ini. Karena itu, Xiao Yan sangat tertarik pada mereka. Satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, empat pavilion. Kekuatan Burning Flame Valley dan Sound Valley harus lebih kuat dari pavilion petir angin, terutama Burning Flame Valley. Ia memiliki sejarah ratusan tahun, dan memiliki fondasi yang cukup kuat. Hihi, sebagai tambahan, aku akan diam-diam memberitahumu bahwa ada, api surgawi, yang disebut sembilan naga api petir di dalam lembah api yang terbakar. Lin Yan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke dekat Xiao Yan dan secara misterius mengungkapkan beberapa informasi. Xiao Yan tersenyum lembut, dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa Burning Flame Valley memiliki api surgawi yang baik, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan apapun. Lupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki Burning Flame Valley. Bahkan jika dia bisa mendapatkan sembilan naga api petir, para ahli dari Burning Flame Valley telah menempatkan segel sempurna di atasnya. Sepertinya dia tidak akan memiliki cara untuk menelannya setelah mendapatkannya. Sebagai gantinya, dia akan berakhir dengan menyinggung faksi dengan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada pavilion petir angin. Meskipun tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengambil sembilan naga api petir, Xiao Yan sangat tertarik dengan tiga perubahan misterius api langit setelah bertahun-tahun mempraktikannya, dia. Juga secara bertahap memahami betapa dalamnya tiga perubahan misterius api langit ini, terutama bagi seseorang seperti dia, yang memiliki lebih dari satu jenis api surgawi di tubuhnya. Itu bisa digambarkan seperti membuat sesuatu yang ganas menjadi lebih ganas. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan metode untuk mempraktikkan dua perubahan lainnya dalam tiga perubahan misterius api langit, kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak. Jika saya memiliki kesempatan, mungkin saya dapat mencoba dan melihat apakah saya dapat mencoba untuk mendapatkan perubahan yang tersisa dari tiga perubahan misterius api langit. Namun, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa saya sudah tahu cara menggunakan tiga perubahan misterius api kecuali dalam keadaan yang sangat khusus. Jika tidak, jika burning flame valley ini sekeras kepala pavilion petir angin, kemungkinan saya akan menghadapi banyak masalah. Xiao Yan merenung sejenak sambil bergumam di dalam hatinya. Seberapa jauh tempat ini dari daerah Pil? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan. Jaraknya jauh. Namun, ada cukup banyak lubang cacing jarak pendek di wilayah tengah. Kami harus dapat mencapai wilayah Pil dalam enam hingga tujuh hari. Lin Yan menghitung sebelum melihat Xiao Yan dan berkata, Kota Tianhuang, tempat klan Liu Qing berada, secara kebetulan adalah salah satu kota yang harus kita lewati. Kota itu memiliki wong hole yang mengarah ke wilayah Pil. Xiao Yan merasa agak kaget saat mendengar ini. Dia segera menyeringai, menganggup, dan berkata, Baiklah, saya bisa pergi dan bertemu orang itu di sepanjang jalan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali saya melihat Liu Qing. Aku ingin tahu seperti apa dia sekarang. Lin Yan berseri-seri dan menganggup, Liu Qing sekarang adalah kepala klan. Bakat pelatihannya lebih baik dari saya. Ketika dia dan saya berpisah saat itu, dia sudah mencapai level bintang 2 huang. Sekarang, kemungkinan dia setidaknya telah mencapai tingkat bintang 7 2 huang karena Anda telah memutuskan, saya akan memimpin jalan. Dengan kecepatan kita, kita seharusnya bisa mencapai kota Liu Qing dalam satu hari. Xiao Yan tersenyum dan menganggup. Masih ada waktu sampai dimulainya Pil Gatering. Dia bisa mengumpulkan beberapa api binatang di sepanjang jalan dan memperkuat gumpalan benih api, api transformasi kehidupan, di dalam tubuhnya. Lin Yan tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menentangnya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap doki terbentang. Tubuhnya bergerak dan terbang ke langit. Seorang ahli kelas dohuang mungkin tidak dianggap terlalu langka di Central Plains, tapi bisa diklasifikasikan di antara yang kuat. Oleh karena itu, banyak tatapan iri terlempar ketika orang-orang di pecahan batu di tanah terbuka melihat Lin Yan naik ke langit. Dengan bisa menjadi dohuang di usia yang begitu muda, kemungkinan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Sementara semua orang ini merasa iri, kaki Xiao Yan menginjak udara kosong, dan dia dengan cepat naik ke langit. Setelah itu, dia memberi isyarat tangan ke Lin Yan. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang dari pandangan banyak mata kusam di tanah terbuka. Berjalan di udara, Do Zong. Anak kecil itu sebenarnya adalah seorang ahli Do Zong. Orang-orang di lapangan terbuka akhirnya pulih setelah Xiao Yan dan Lin Yan menghilang ke Cakrawala. Mereka mengeluarkan banyak seruan tidak percaya. Do Zong. Bahkan di Central Plains, seseorang dari kelas ini pasti orang yang kuat. Tak terhitung banyaknya orang yang berjuang keras untuk mencapai kelas ini. Namun, hanya sedikit yang berhasil mencapai kelas ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa orang-orang ini akan kehilangan diri mereka sendiri ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah mencapai kelas Do Zong di usianya. Kota Tianhuang adalah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Selain itu, kota ini memiliki wonghole yang menghubungkannya dengan daerah pilkada. Hal ini menyebabkan lalu lintas manusia di kota jauh melebihi kemacetan di kota Tianbei. Banyak faksi berukuran berbeda tinggal di dalam kota Tianhuang. Dua klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Cheng. Kedua klan ini dapat dianggap sebagai faksi terkuat di dalam kota Tianhuang. Tentu saja, kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun pengangkut jarak jauh seperti wonghole. Oleh karena itu, wonghole di tempat ini bukan milik salah satu dari dua klan besar. Sebaliknya, pemiliknya adalah Burning Flame Valley. Burning Flame Valley adalah tuan sejati lebih dari ribuan kilometer, mengendalikan banyak kota. Satu-satunya yang bisa mengatasinya adalah Sound Valley. Namun, Sound Valley ini selalu tertutup. Jangkauan faksi mereka tidak sedekat Burning Flame Valley. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa faksi yang dapat dibandingkan dengan Burning Flame Valley tidak biasa. Burning Flame Valley menguasai banyak kota, dan kota Tianhuang ini termasuk di dalam wilayahnya. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, klan Liu dan klan Cheng dapat dianggap sebagai klan bawahan dari Burning Flame Valley. Hak pengelolaan Wong Hole ini diputuskan oleh Burning Flame Valley. Tentu saja, faksi yang mengelolanya akan menjadi bos dari kota ini. Selama tahun-tahun ini, hak pengelolaan telah berganti-ganti antara klan Liu dan klan Cheng. Namun, tidak ada pihak yang bisa lama mendapatkan hak pengelolaan. Ini mungkin semacam taktik yang digunakan oleh Burning Flame Valley untuk mengendalikan mereka. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Lin Yan, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke kota Tianhuang. Dalam sehari, samar-samar mereka bisa melihat garis besar kota Tianhuang. Selama hari perjalanan ini, Xiao Yan akan mencari sebentar pegunungan yang dia lewati. Oleh karena itu, dia mendapatkan dua jenis api binatang. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Xiao Yan secara acak menggabungkan dua jenis api binatang ke dalam api transformasi kehidupan. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia merasakan benih api secara bertahap tumbuh lebih kuat. Ada banyak jenis api binatang di dunia ini. Tidak terlalu sulit untuk mengumpulkannya. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, itu relatif mudah untuk mendapatkan api binatang selama dia memasuki pegunungan tempat jenis binatang ajaib itu berkumpul. Apakah ini kota Tianhuang yang Anda sebutkan? Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ke sudut jauh kota yang ditutupi oleh tanaman hijau subur, dan tanpa sadar tersenyum. Lin Yan mengangguk, matanya menyapu sekelilingnya sambil mengingatkan Xiao Yan, ini adalah wilayah Burning Flame Valley. Anda harus berhati-hati saat melakukan sesuatu dan harus menghindari penggunaan tiga perubahan misterius api langit. Meskipun Burning Flame Valley tidak memandang teknik dou mereka sebagai kehidupan mereka seperti pavilion petir angin, mereka pasti akan merasa agak tidak senang ketika melihat orang luar menggunakan teknik dou mereka. Xiao Yan telah memberi tahu Lin Yan tentang tiga perubahan misterius api langit selama perjalanan, menyebabkan dia sangat tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya berlatih teknik dou dari pavilion petir angin tetapi juga memiliki teknik dou dari Burning Flame Valley. Oleh karena itu, Lin Yan memberi tahunya berkali-kali untuk menyembunyikan teknik dou. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya mengikuti jalan, utama kekejauhan. Ada sebuah kota besar yang mengintik dari hutan, tampak seperti binatang buas yang tidak bisa dilihat ujungnya. Ayo pergi menurut apa yang kamu katakan, Womhole kota Tianhuang ini harus dikendalikan oleh klan Liu kali ini. Ini akan membuat segalanya menjadi lebih lancar. Selain itu, saya bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing selama tahun-tahun ini. Xiao Yan tertawa pelan saat keingin tahuan melintas di matanya. Saat itu, Liu Qing adalah eksistensi yang berada di peringkat tiga besar di peringkat kuat akademi dalam. Pada saat itu, bahkan Xiao Yan pun memandangnya. Namun, Xiao Yan bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing setelah bertahun-tahun ini. Chapter 1042 Xiao Yan dan Lin Yan sedang berjalan menuju kota ketika tembok kota yang megah, yang membawa aura firasat, muncul di depan mereka. Manusia datang dan pergi di bawah gerbang kota yang mengjulang tinggi. Seluruh tempat dipenuhi dengan suasana yang bisin. Keduanya dengan lancar memasuki kota. Mereka melihat ke jalan yang luas dan toko-toko serta bangunan yang tak berujung di kedua sisi jalan. Masa hitam kepala manusia dan suara yang mereka ciptakan di jalan berubah menjadi gelombang suara besar yang menyebar, menyerbu ke awan. Kota Tianhuang benar-benar meriah. Bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah sudut hitam. Xiao Yan tanpa sadar mendecahkan lidahnya dan memuji saat dia melihat ke atas kota yang perkasa dan lalu lintas manusia. Ini adalah wilayah tengah dari Central Plains, seluruh wilayah tengah benua. Meskipun wilayah sudut hitam juga cukup kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat ini? Lin Yan tertawa. Dia segera mengidentifikasi rute mereka dan membawa Xiao Yan ke lokasi rumah klan Liu. Dia pernah tinggal di tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Karenanya, dia cukup akrab dengan kota Tianhuang. Xiao Yan mengikuti di belakang Lin Yan. Mereka berjalan melewati beberapa jalan yang panjang dan mengambil beberapa belokan sebelum sebuah rumah yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Manor ini sangat besar. Apalagi, ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini di luar manor. Tatapan waspada mereka menyapu sekeliling mereka. Xiao Yan terkejut saat melihat pertahanan ketat rumah itu. Dia berkata dengan heran, apakah ada kebutuhan begitu banyak penjaga di siang hari bolong. Lin Yan juga tertegun. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah. Klan Liu tidak mengirim begitu banyak penjaga di masa lalu. Tunggu sebentar, setelah Lin Yan mengatakan ini, matanya mengembara sebelum dia menghentikan seorang pria yang dengan tergesa-gesa lewat. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, Teman, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu bertingkah seperti ini? Orang yang telah dihentikan Lin Yan meliriknya dengan ragu sebelum bertanya, Apakah kamu datang dari tempat lain? Saat ini, klan Liu dan klan Cheng sedang memperjuangkan hak pengelolaan Wenhole. Kedua klan tersebut telah membawa cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota berlari untuk menonton pertunjukan. Lin Yan sekali lagi merajut alisnya saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke orang di depannya sebelum berbalik dan berjalan ke sisi Xiao Yan. Dengan suara lembut, dia berbisik, Maaf, saya ingat seharusnya giliran klan Liu untuk memiliki hak pengelolaan Wenhole tahun ini. Mengapa perkelahian terjadi? Xiao Yan juga telah mendengar apa yang orang itu katakan sebelumnya. Dia segera menyeringai dan berkata, Akankah kita tahu jika kita pergi ke tengah kota dan melihatnya? Lin Yan mengangguk. Dia segera tertawa, sepertinya Liu Qing sedang. Tidak mudah menjadi kepala klan. Ikuti saya, perkelahian seperti itu tidak biasa. Setelah mengatakan ini, Lin Yan berbalik dan memimpin jalan. Dia dengan cepat berjalan ke tengah kota. Xiao Yan juga tersenyum dan mengikuti dari belakang. Di tengah kota Tianhuang ada area yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Sebuah platform batu terletak di tengah tanah terbuka. Di atasnya ada uang holei hitam pekat besar yang perlahan berputar. Riak spasial yang mengejutkan menyebar darinya. Saat ini, area di sekitar tanah terbuka ditempati oleh lautan manusia yang lebat. Suara itu seperti suara iblis, menyebabkan gendang telinga seseorang terasa sakit. Mata penasaran yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan tengah-tengah lapangan terbuka. Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di tempat itu. Chen Yao, wong holei harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa yang Anda maksud dengan tindakan Anda hari ini? Orang yang memimpin kelompok di sisi kiri adalah seorang pria berbadan tegap. Dia mengerutkan kening dan ada aura kekuatan bahkan tanpa amarah. Wajah seperti ini agak familiar. Jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menyadari bahwa orang itu tidak mungkin orang lain selain Liu Qing. Liu Qing saat ini tidak lagi memiliki roh yang dia miliki saat itu. Mengganti roh itu adalah semacam ketenangan. Bagaimanapun, klan Liu membutuhkan kepala klan yang berkualitas, bukan anak laki-laki yang muda dan impulsif. Ada dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing. Kedua orang ini berdiri secara acak, tetapi mereka memiliki aura agung yang diam-diam beriak. Akibatnya, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Selain itu, ada sosok cantik yang besar berdiri di samping. Wanita ini mengenakan pakaian merah. Wajahnya seperti bunga persik dan dipenuhi dengan daya pikat. Pria manapun yang melihatnya akan merasa tertarik. Wajah ini juga tidak asing. Dia memiliki nama yang memikat, Liu Fei. Saat itu, dia mengalami konflik kecil dengan Xiao Yan di Akademi Dalam. Namun, setelah beberapa tahun, Liu Qing saat ini tampak lebih mengikat. Dia seperti buah persik yang matang yang menyebabkan banyak mata pria tanpa sadar melayang ke arahnya. Tihi, Liu Qing, jika kita membicarakannya, kamu satu generasi lebih muda dariku. Anda seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada seorang senior. Ada sekelompok besar orang yang mirip dengan wajah galak di seberang kelompok Liu Qing. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya. Matanya menatap Liu Qing dengan cara yang menyeramkan sebelum dia tertawa aneh. Wajah Liu Qing menunjukkan senyuman dingin ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara tua terdengar di tempat terbuka. Ini adalah pesanan terbaru dari Burning Flame Valley saya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah ketika mereka mendengar suara ini. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria tua berjubah merah berdiri dengan tangan di belakangnya. Ada cukup banyak bintik merah di wajah lamanya. Penatua Cihuo dari Burning Flame Valley. Tanah terbuka mengeluarkan banyak seruan ketika orang-orang melihat lelaki tua ini. Ekspresi Liu Qing dan dua pria tua di belakangnya sedikit berubah. Segera, mereka menangkupkan tangan dan berkata dengan sopan, sebenarnya itu adalah penatua Cihuo. Bolehkah saya tahu apa alasan Orde Baru ini? Menurut aturan masa lalu, sekarang bukan waktunya untuk menyerahkan hak pengelolaan Wom Hole. Kepala Lembah telah memberi perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk membantu orang tuanya memperbaiki pil obat. Namun, dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang. Makanya, dia sudah mengeluarkan perintah ini. Klan manapun yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan Wom Hole. Ini akan efektif selama 3 tahun. Orang tua yang dipanggil penatua Cihuo berbicara dengan suara lemah. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu Anda juga dapat menemukannya dan mengundangnya untuk mengikuti saya ke Burning Flame Valley, Wom Hole ini akan diserahkan kepada Anda. Apalagi, haknya akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Penatua Cihuo menunjuk ke arah klan Cheng. Ada seorang lelaki tua berjubah alkemis berwarna ungu, yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Seorang alkemis tingkat 6, ekspresi Liu Qing berubah ketika dia mendengar ini. Klan Liu mereka memang juga memiliki seorang alkemis. Namun, yang terbaik hanya seorang alkemis tingkat 5. Mereka tidak pernah memiliki alkemis tingkat 6. Bagaimanapun, seorang alkemis di tingkat itu akan bisa mendapatkan perawatan yang baik dari faksi seperti Burning Flame Valley. Siapa yang akan datang ke klan mereka, yang tidak besar atau kecil? Penatua Cihuo, masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah Anda memberi klan Liu kami beberapa hari? Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah dengan cepat sebelum dia berbicara dengan cara ini. Penatua Cihuo menggelengkan kepalanya. Nadanya monoton seperti biasanya. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda? Lupakan klan Liu mu, bahkan aku yang dulu tidak memiliki kemampuan itu. Jika klan Liu Anda gagal mengundang alkemis tingkat 6 hari ini, Anda akan menyerahkan hak pengelolaan Womhole kepada klan Cheng. Ekspresi Liu Qing sangat jelek ketika dia mendengar penatua Cihuo tidak memberi mereka wajah sedikitpun. Dia mengepalkan tangannya. Kemana dia akan pergi dan menemukan alkemis tingkat 6 dalam sehari? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa alkemis tingkat 6 sama lazimnya dengan kubis? Seorang alkemis di tingkat seperti itu adalah kekuatan yang berada di dekat puncak bahkan di dalam menara pil. Orang tua ini, yang tidak akan mati, pasti telah disuap oleh klan Cheng. Liu Fei menggertakkan gigi peraknya di belakang Liu Qing saat dia berbicara dengan sangat tidak senang. Diam, ekspresi Liu Qing tenggelam. Ketika dia mendengarnya, Liu Fei hanya bisa menginjak kakinya sambil merasa bersalah. Dia berhenti berbicara setelah itu. Apa yang harus kita lakukan, tetua? Liu Qing menoleh, menatap kedua lelaki tua di belakangnya, dan menghela nafas. Kedua lelaki tua itu hanya bisa tertawa getir ketika mendengar ini. Mereka berkata, kami juga secara samar-samar mendengar informasi tentang Burning Flame Valley yang mencari alkemis tingkat tinggi. Namun, kami tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga Fei-R sepertinya benar. Seseorang pasti sudah memberi tahu klan Cheng sebelumnya. Saya juga pernah mendengar tentang alkemis tingkat 6 ini. Dikabarkan bahwa dia adalah alkemis tingkat tinggi yang naik ke level tingkat 6 sejak lama. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dalam kota Tianhuang. Hati Liu Qing tenggelam ketika dia mendengar mereka berdua berbicara dengan cara seperti itu. Tinjunya terkepal erat sampai mengeluarkan suara retak. Om Hole terlalu penting bagi klan Liu. Ini adalah sumber pendapatan yang sangat besar bagi mereka. Hanya dengan pendapatan ini sebagai yayasan, klan Liu mereka dapat mempekerjakan orang yang lebih mampu untuk memperluas vaksi mereka. Namun, jika itu direnggut oleh klan Cheng, tingkat perkembangan mereka akan melambat jika tidak berhenti. Keke, keponakan Liu, kamu seharusnya tidak terus memiliki lebah di kap mesinmu. Cukup serahkan hak pengelolaan Om Hole dengan tenang. Jika saya bahagia di masa depan, saya mungkin membagikan sedikit keuntungan untuk dinikmati klan Liu. Pria parubaya bernama Cheng Yao tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh saat melihat perubahan ekspresi Liu Qing. Wajah Liu Qing menjadi jauh lebih hijau ketika dia mendengar ejekan pelan dari pihak lain. Namun, dia saat ini adalah kepala klan Liu. Setiap tindakannya harus dipertimbangkan oleh seluruh klan. Dia segera menekan amarah di hatinya dan mengatupkan giginya dengan sangat tidak mau. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang dalam dan gelap, Cheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Liu Qing hanya bisa melambaikan tangannya dengan wajah hijau sebelum berbalik untuk pergi. Hihi, Liu Qing, ini tidak seperti dirimu. Apakah kamu akan menyerah begitu saja? Sesosok tiba-tiba bergegas dari luar tanah terbuka dan menertawakan Liu Qing ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. Lin Yan, Liu Qing terkejut ketika dia melihat orang yang telah datang. Dia segera menghela nafas sambil berkata dengan senyum pahit, Lupakan saja. Ayo pergi. Anda bukan alkemis tingkat 6 dan tidak bisa membantu saya. Mendengar ini, Lin Yan terkeke dengan cara yang aneh. Dia berkata, Saya mungkin tidak dapat membantu Anda, Tetapi seseorang dapat membantu Anda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Dia menoleh, Dan berteriak ke langit, Berapa lama kamu berniat untuk tinggal di sana? Liu Qing, Liu Fei, Dan yang lainnya terkejut saat melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala mereka, Hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan di udara, Menuju. Dengan segera, Pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah. Berjalan di udara, Seorang elit Dozong. Hati kelompok Liu Qing merasa dingin saat melihat pemandangan ini. Dia baru saja akan menangkupkan tangannya, Dan mengucapkan kata-kata sopan ketika tawa yang akrab, Yang tidak bisa dia lupakan, Tiba-tiba terdengar. Tawa ini menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Liu Qing, Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu tidak apa-apa? Chapter 1043 Tawa lembut yang familiar menyebabkan tubuh Liu Qing menjadi kaku untuk sesaat. Sesaat kemudian, Dia akhirnya sembuh. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat pemuda tak dikenal itu, Kamu, Kamu adalah Xiao Yan. Kata-kata Liu Qing baru saja terdengar ketika tubuh indah Liu Fei di belakangnya tiba-tiba bergetar. Xiao Yan, Nama yang meninggalkan kesan di hati yang sulit dihilangkan. Yuniu sejati dari akademi dalam saat itu adalah seseorang yang bahkan saudara sepupunya, Yang dia banggakan, Tidak bisa mengejar. Mata cantiknya diam-diam mengamati pemuda di depannya. Dia sedikit terkejut ketika mereka berhenti di wajah yang agak asing. Matanya yang berhati-hati menemukan beberapa petunjuk dan tangannya sedikit gemetar di bawah lengan bajunya. Matanya mulai mengelak. Saat itu, Dia telah mengembangkan dendam kecil dengan Xiao Yan. Karena dendam inilah Xiao Yan bertukar pukulan dengan Liu Qing. Hasilnya, Bagaimanapun, Telah menyebabkan dukungan di dalam hatinya hancur total. Hingga saat ini, Liu Fei tidak bisa melupakan sosok kurus yang berdiri dengan gagah di arena pertarungan saat itu. Saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja tiba di akademi dalam. Namun, Prestasinya telah menarik perhatian seluruh akademi dalam. Apakah itu benar-benar dia? Bagian belakang gigi Liu Fei menggigit bibir bawah merahnya. Wanita cantik selalu menyukai pahlawan sejak zaman kuno. Di dunia ini ada banyak orang yang lebih kuat dari saudara sepukunya, yang dia anggap tidak terkalahkan di dalam hatinya. Ini juga menyebabkan dia menahan dirinya yang sulit diatur dan belajar memperlakukan orang lain dengan lembut. Dia terlihat agak berbeda, Tapi suaranya masih sama, Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Liu Qing saat dia berbicara dengan keterkejutan yang tidak disengaja, bintang tujuh berbuang. Tidak buruk, kamu jauh lebih kuat dari Lin Yan. Liu Qing akhirnya bisa mengkonfirmasi identitas orang di depan setelah mendengar nada yang familiar ini. Kegembiraan melonjak ke matanya. Matanya juga menyapu Xiao Yan dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit kusam. Dia tertawa getir, Sepertinya kamu sudah berhasil lolos ke kelas Dozongkan. Dia telah dengan jelas melihat Xiao Yan berjalan di udara sebelumnya. Wajah orang-orang di belakang Liu Qing sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka terkejut saat mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Sangat jarang menemukan ahli muda Dozong seperti itu. Aku hanya beruntung. Xiao Yan sedikit tersenyum, tapi tidak menyangkalnya. Uff, aku masih belum bisa menyusulmu. Kamu memang pantas menjadi orang dengan bakat paling luar biasa di Akademi Dalam. Saya tidak punya pilihan selain mengakuinya, Liu Qing menghela nafas. Saat itu, ketika dia sudah setengah kaki ke kelas Dozong, Xiao Yan hanyalah seorang Do Ling. Namun dalam beberapa tahun yang singkat, Xiao Yan telah mencapai tingkat yang hanya bisa dia lihat. Perubahan ekstrim ini agak sulit diterima. Xiao Yan tersenyum. Matanya menyapu wajah Liu Fei di belakang Liu Qing dan tersenyum saat dia mengangguk padanya. Di bawah senyumnya, kemerahan cerah muncul di wajahnya. Matanya yang cantik dengan cepat berpaling. Kalian semua tidak menungguku saat kau pergi saat itu. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada anda. Mata Xiao Yan beralih kembali ke Liu Qing saat dia berbicara sambil tersenyum. Ling Yan berkata bahwa kamu telah membalas dendam dan tidak ada gunanya bagi kami untuk tinggal lebih lama lagi. Oleh karena itu, kami telah membentuk kelompok dan meninggalkan kekaisaran Jiama. Benar, kenapa kamu di sini? Liu Qing berbicara sambil tersenyum. Warna kehijauan di wajahnya telah sangat berkurang. Jelas, hatinya merasa sangat senang bisa bertemu Xiao Yan di sini. Saya harus pergi ke daerah Pilkada. Kota Tianhuang memiliki lubang cacing yang mengarah ke daerah Pilkada. Jadi saya datang mengunjungi anda di sepanjang jalan. Xiao Yan tersenyum. Matanya menyapu orang-orang dari klan Cheng tidak jauh tanpa meninggalkan jejak. Liu Qing mengangguk saat mendengar ini. Dia langsung tertawa tanpa terkendala. Setelah hari ini, Wong Hole akan dibuka sekali lagi. Saya akan membantu anda menyiapkan semuanya. Serahkan masalah kecil ini padaku. Sekarang giliran klan Cheng untuk mengelola Wong Hole. Mereka selalu memandang klan Liu kami sebagai sesuatu yang merusak pemandangan. Saudara seputul, mereka hanya akan mempersulit jika kamu menunjukkan dirimu. Liu Fei, yang berada di belakang Liu Qing, bergumam. Ekspresi Liu Qing tenggelam dan Liu Fei berhenti berbicara. Apa yang telah terjadi? Apakah anda membutuhkan bantuan saya? Xiao Yan sepertinya belum melihat wajah Liu Qing. Matanya beralih ke Liu Fei saat dia bertanya sambil tersenyum. Tidak ada, ini hanya masalah kecil. Ayo kembali dulu. Karena anda telah tiba di kota Tianhuang, saya harus menerima anda dengan baik apapun yang terjadi. Liu Qing melambaikan tangannya, menarik bahu Xiao Yan, dan tertawa. Aku tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu saat kau mengikutiku ke Kekaisaran Jiama saat itu. Xiao Yan menatap Liu Qing dan tertawa kecil. Tangan Liu Qing menegang di udara. Matanya tertuju pada Xiao Yan sebelum dia tertawa pahit. Dia menghela nafas, ini bukan Kekaisaran Jiama. Hanya kekuatan Klan Cheng yang lebih kuat daripada sekte Mystic Cloud. Jika anda ikut campur, kemungkinan besar anda pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Haha, Liu Qing, kamu benar-benar meremehkan Xiao Yan. Dia baru saja berjuang untuk keluar dari pavilion petir angin. Bahkan kepala pavilion utara petir angin, Fei Tian, tidak bisa melakukan apapun padanya. Apa sebenarnya Klan Cheng kecil itu? Lin Yan di sampingnya meringkuk mulutnya saat dia berkata. Liu Qing dan dua sesepu di belakangnya tercengang ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Berjuang untuk keluar dari pavilion petir angin. Jangan dengarkan omong kosong yang orang ini munculkan. Saya baru saja turun dari gumung petir dan memiliki dendam dengan pavilion petir angin. Namun, itu sudah diselesaikan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia meremehkan ceritanya. Nada suaranya mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, Tetapi bahaya yang tersembunyi di dalamnya adalah sesuatu yang samar-samar bisa dirasakan oleh Liu Qing dan yang lainnya. Mata Liu Fei berisi kedipan yang tidak biasa saat mereka perlahan menyapu Xiao Yan. Liu Qing mengeluarkan seruan kaget sebelum mulai berjuang sedikit. Akhirnya, dia menghela nafas. Ini adalah masalah yang disebabkan oleh lubang cacing ini. Awalnya, ini adalah giliran klan Liu saya untuk mengontrol Wong Hole tahun ini. Namun, Burning Flame Valley telah menggunakan ini sebagai chip tawar-menawar untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 dari suatu tempat. Namun, alkemis tingkat tertinggi di klan Liu saya hanya tingkat 5. Mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi? Dengan kemampuan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki alkemis, bukan? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, ada desas-desus bahwa kepala lembah dari Burning Flame Valley ingin memperbaiki pil obat yang membutuhkan bantuan dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Liu Qing menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan sedikit menganggup. Matanya tiba-tiba tertuju pada wajah bangga dari lelaki tua berjubah ungu di kejauhan saat dia berkata, dengan kata lain, selama kamu memiliki seorang alkemis yang tingkatannya lebih tinggi daripada orang tua itu, lubang cacing ini akan dikembalikan ke klan Liu untuk dikelola. Liu Qing menganggup. Beberapa harapan tanpa sadar muncul di hatinya saat dia melihat Xiao Yan. Dia sadar bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis. Selain itu, dia sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika dia berada di akademi dalam saat itu. Dengan bakatnya, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tidak mengalami peningkatan. Menurut kebakannya, Xiao Yan saat ini harus menjadi alkemis tingkat 6. Meskipun Xiao Yan mungkin tidak melampaui pria tua berjubah ungu itu, setidaknya dia tidak akan jauh lebih lemah. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia perlahan melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah pria tua berjubah merah itu. Sambil tersenyum, dia berkata, Senior ini, klan Liu belum mengaku kalah. Mohon tunggu sebentar sebelum menyerahkan Wong Hole. Penatua Qi Huo telah menemukan Xiao Yan saat dia muncul. Dia juga terkejut karena Xiao Yan mampu mencapai kelas Dozong pada usia seperti itu. Sepertinya di antara generasi yang sama, hampir tidak ada orang yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Jika klan belum mengaku kalah, Mohon undang sang alkemis. Jika alkemis yang ditemukan klan Liu lebih kuat dari Grandmaster Si Huo, hak pengelolaan Wong Hole ini akan menjadi milik klan Liu. Mungkin itu karena penatua Qi Huo menyadari kekuatan Xiao Yan saat ini, tetapi nadanya jauh lebih sopan ketika dia berbicara. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke pria tua berjubah ungu itu, menangkupkan kedua tangannya, dan tersenyum saat dia berkata, kalau begitu, izinkan aku yang kecil untuk bersaing dengan Grandmaster Si Huo ini. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah alkemis yang diundang klan Liu. Penatua Qi Huo, tercengang saat mendengar ini, matanya perlahan menyapu tubuh Xiao Yan. Dia tanpa sadar merasakan ketidakpercayaan. Status Xiao Yan sebagai Do Zhong di usianya telah sangat mengejutkan Penatua Qi Huo. Jika dia memiliki status alkemis, bukankah dia sedikit terlalu menakutkan? Pelatihan Do Qi dan keterampilan penyempurnaan pil adalah dua jalur yang sangat mendalam. Sangat sulit bagi seseorang untuk menjadi luar biasa dalam salah satu dari dua kategori tersebut. Sangat sedikit yang berhasil memperoleh prestasi besar di kedua jalur. Kata-kata Xiao Yan ini juga telah memulai keributan di antara kerumunan di bawah. Namun, kebanyakan orang mencemoh kata-kata Xiao Yan. Meskipun pemuda ini cukup kuat, bukan berarti dia memiliki kualifikasi untuk menantang seorang alkemis seperti Grandmaster Zheng Siu. Menjadi salah satu pihak yang terlibat, Zheng Siu juga terkejut. Namun, senyum dingin melintas di wajahnya yang keriput. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, Mungkin aku yang dulu mungkin benar-benar tidak dapat bersaing denganmu dalam hal Do Qi, tapi dalam hal keterampilan alkemis, aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Anda tidak memiliki kualifikasi. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin Zheng Siu ini. Matanya beralih ke penatua Qi Huo saat tersenyum dan berkata, Bolehkah saya tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita langsung memperbaiki pil obat? Tidak perlu ada masalah seperti itu. Aku yang dulu tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan denganmu. Zheng Siu menjawab sebagai gantinya. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, Karena kamu juga seorang alkemis, kamu juga harus sadar akan pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Dalam hal ini, kita akan bersaing dalam hal kekuatan spiritual. Karena Anda berasal dari generasi yang lebih muda, saya yang lama akan memungkinkan Anda untuk menyerang lebih dulu. Selama Anda bisa memaksa saya kembali dengan kekuatan spiritual Anda, itu akan dianggap sebagai kemenangan Anda. Orang tidak bisa menyalahkan Zheng Siu karena sombong ini. Kesenjangan terbesar antara alkemis dan praktisi dou biasa adalah kekuatan spiritual mereka. Kekuatan spiritual seorang alkemis tingkat 6 sebanding dengan ahli Dozong. Xiao Yan awalnya tercengang saat mendengar kata-kata Zheng Siu. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit aneh. Bersaing kekuatan spiritual, Zheng Siu melambaikan lengan bajunya dan berdiri dengan tangan di belakangnya setelah berbicara. Matanya menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Sikap seorang Grandmaster ditampilkan sepenuhnya. Mulai, Xiao Yan sedikit melebarkan mulutnya. Segera, itu berubah menjadi desahan lembut. Dia perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia dengan lembut menyapunya dari jarak tertentu. Ketika tangannya diayunkan, kekuatan spiritual yang agung dan luas segera menyapu dari langit seperti badai. Ekspresi wajah tenang Penatua Chi Hua berubah drastis pada saat ini. Ekspresi acuh tak acuh Zheng Siu juga langsung mengucat. Chapter 1044 Kekuatan spiritual yang agung muncul seperti gelombang besar yang tak berujung saat menyapu langit. Itu membawa tekanan luar biasa menakutkan yang mengalir ke arah pria tua berjubah ungu itu dengan cara seperti kilat. Ruang angkasa bergetar kemanapun ia melewatinya. Untaian garis hitam pekat menyebar dengan tenang. Meskipun kekuatan spiritual tanpa bentuk atau warna, siapapun yang memiliki kekuatan akan dapat merasakan tekanan menakutkan yang meresap ke langit. Jenis tekanan ini berasal dari dalam jiwa seseorang, menyebabkan seseorang memiliki perasaan berdebar-debar. Pada saat ini, banyak percakapan pribadi terhenti tiba-tiba. Ekspresi beberapa orang yang mengejek arogansi Xiao Yan sebelumnya menegang. Sekilas, mereka tampak sangat lucu. Setelah maju ke kelas Dozong, Xiao Yan saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat ketujuh jika seseorang berbicara tentang tingkat alkemisnya. Selain itu, karena kekuatan spiritualnya luar biasa untuk memulai, kemungkinan dia tidak akan kalah dengan beberapa alkemis tingkat tujuh sejati. Kekuatan yang menakutkan seperti itu secara alami akan melepaskan tekanan yang sangat kuat saat dilepaskan. Lupakan tentang Zheng Siu, yang hanya seorang alkemis tingkat enam, bahkan jika ia telah mencapai tingkat alkemis tingkat tujuh, hasil dari pertempurannya dengan Xiao Yan tidak dapat diprediksi. Penatua Chihuo tercengang saat dia menyaksikan kekuatan agung yang menyapu langit. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya mengungkapkan ekspresi terguncang saat dia melihat Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Suara serak yang membawa ketidakpercayaan perlahan-lahan keluar dari mulutnya, seorang alkemis tingkat tujuh. Kekuatan spiritual adalah kemampuan fundamental yang diandalkan oleh semua alkemis untuk bertahan hidup karena hanya dengan memiliki kekuatan spiritual yang kuat, seorang alkemis akan mampu mengendalikan nyala api dan berhasil memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan spiritual secara langsung terkait dengan tingkat keterampilan alkemis. Banyak orang di Central Plains mengidentifikasi celah antara dua alkemis melalui kekuatan spiritual ini. Inilah mengapa Penatua Cihuo mampu mengungkapkan tingkatan alkemis Xiao Yan ketika dia merasakan kekuatan spiritualnya. Tentu saja, Badau besar melanda hati Penatua Cihuo saat ini. Dia tidak pernah menyangka Xiao Yan hanya menjadi Dozong, bukan seseorang yang memiliki pencapaian yang begitu dalam-dalam hal keterampilan perbaikan obat. Tingkat tujuh, alkemis tingkat tujuh. Status ini memiliki bobot yang signifikan bahkan di wilayah Central Plains. Harus diketahui bahwa alkemis dari tingkat seperti itu mungkin tidak berada di puncak dalam menara pil, tetapi pasti dianggap sebagai eksistensi teratas. Apalagi, hal yang benar-benar mengejutkan Tetua Cihuo adalah usia Xiao Yan. Bahkan dengan pengalamannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis muda tingkat tujuh sepanjang hidupnya. Bakat seperti itu di Doki dan penyempurnaan pil benar-benar bisa digambarkan sebagai monster. Orang tua Zheng Siu itu akan sial kali ini. Dia berani begitu sombong. Sementara Penatua Cihuo merasa menyesal untuk Zheng Siu, penyesalan di hati Zheng Siu lebih dari 10 kali lebih besar dari apa yang orang tua itu rasakan padanya. Tentu saja, siapapun yang menghadapi kekuatan spiritual yang begitu agung, yang menuju ke arah mereka dari segala arah, tidak akan tampak tenang. Wajah Zheng Siu benar-benar memutih saat ini. Matanya samar-samar menunjukkan kebodohan dan ketakutan. Menjadi seorang alkemis, dia bahkan lebih peka terhadap kekuatan spiritual. Kekuatan agung yang menuju ke arahnya menyebabkan dia merasa seolah-olah dihadapkan pada lautan yang luas. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa sesepuh di Menara Pil. Selain itu, para sesepuh itu semua memiliki reputasi besar di seluruh wilayah Central Plains tanpa kecuali. Namun, orang yang memberinya perasaan seperti itu kali ini bukanlah sesepuh dari Menara Pil. Sebaliknya, itu adalah seorang pria muda yang tampak berusia 20-an. Seorang alkemis tingkat 7. Bagaimana mungkin, ekspresi gila dan kejam melonjak ke mata Zheng Siu setelah tubuhnya sedikit gemetar. Dia pasti tidak percaya bahwa generasi muda ini, yang tampak seperti anak kecil, berada di tingkat ke-7, level yang hanya dia lihat. Ekspresi kejam baru saja muncul ketika Zheng Siu dengan cepat mundur beberapa langkah. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kata-kata sombong yang dia ucapkan sebelumnya. Dia mengeluarkan raungan lembut dan kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Itu dengan cepat diaglomerasi menjadi penghalang spiritual tak terlihat di depannya. Becah, lupakan mencoba memainkan beberapa trik di depan diriku yang dulu. Mata Zheng Siu menatap Xiao Yan dengan seksama. Dia dengan dingin berteriak setelah penghalang spiritual terbentuk. Xiao Yan mengangkat matanya karena teriakan Zheng Siu. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman mengejek. Zheng Siu ini hanyalah seorang alkemis tingkat 6, namun orang ini berani memamerkan kekuatan spiritualnya di depannya. Tampaknya Zheng Siu ini sedang mencari penderitaannya sendiri. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan dengan lembut berkata, Pergi. Kata-katanya baru saja terdengar ketika kekuatan spiritual yang agung, yang menyapu langit, langsung berkumpul. Itu membentuk palu spiritual seperti substansi di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, itu jatuh dengan kejam dan menabrak penghalang spiritual yang tebal. Bang, keduanya tiba-tiba bertabrakan dan riak yang mengejutkan menyebar. Itu segera membuka gulungan di atas tanah terbuka seperti gelombang air. Dalam sekejap, sedikit getaran muncul di tanah terbuka. Banyak retakan terbentuk. Retak, riak tak terlihat tiba-tiba menyebar dari titik kontak antara palu yang berat dan penghalang spiritual. Wajah Zheng Siu juga berubah menjadi ungu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan kekuatan spiritualnya sebelum menuangkannya ke penghalang spiritual. Istirahat, Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia menunjuk Zheng Siu dari jarak yang sangat jauh. Jarinya menekan ke udara kosong saat dia tertawa lembut. Kata itu baru saja keluar dari mulut Xiao Yan ketika energi pada palu berat spiritual tiba-tiba melonjak. Segera, suara retakan muncul. Banyak garis retakan dengan cepat menyebar ke penghalang tak terlihat di depan Zheng Siu dan tatapan kaget lainnya hadir. Ledakan. Sementara garis retakan menyebar, penghalang spiritual yang runtuh akhirnya tidak mampu menahan serangan kekuatan spiritual yang menakutkan. Itu mengeluarkan suara, ledakan, berubah menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya, dan meledak terpisah. Grup, penghalang spiritual meledak. Ekspresi Zheng Siu, yang terhubung dengannya, langsung berubah menjadi putih. Segera, setegup darah segar dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang kembali seolah-olah dia mengalami pukulan serius. Dia mendarat dengan keras di tanah dan membentuk bekas luka yang panjangnya hampir 100 meter sebelum akhirnya berhenti. Seluruh tempat sungi. Banyak mata kusam saat mereka melihat Zheng Siu, yang jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Sesaat, tidak ada yang membuka mulutnya. Satu serangan, alkemis tingkat 6 dikalahkan setelah hanya satu pertukaran. Apalagi dia dikalahkan dengan cukup menyedihkan. Orang yang berhasil melakukan ini hanyalah seorang pria muda, baru berusia 20 tahun atau lebih. Keheningan berlanjut sejenak sebelum akhirnya dipecah oleh suara seseorang yang menghirup nafas dingin. Banyak mata membawa panas yang membara saat mereka meluncur ke pemuda yang bahkan tidak melangkah maju. Pada saat ini, semua orang bisa menebat bahwa tingkat orang ini kemungkinan lebih tinggi daripada tingkat Zheng Siu. Zheng Siu adalah seorang alkemis tingkat 6. Karena Xiao Yan berasal dari tingkat yang lebih tinggi, jawaban untuk levelnya tampak jelas. Tingkat 7 Hanya alkemis dari tingkat ini yang bisa mengubah alkemis tingkat 6 menjadi keadaan yang menyedihkan dalam pertarungan kekuatan spiritual. Orang ini adalah alkemis tingkat 7. Tenggorokan orang yang tak terhitung jumlahnya berguling. Ekspresi di mata mereka juga menjadi tumpul. Alkemis tingkat 7, ini bukan kelas berat biasa. Seorang alkemis dari tingkat ini pasti akan menjadi eksistensi teratas dalam burning flame valley atau bahkan menara pil. Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tercengang saat mereka melihat Zheng Siu, yang terbaring di kejauhan tanpa ada yang tahu apakah dia masih hidup. Sesaat kemudian mereka menelan seteguk air liur dengan susah payah. Seorang alkemis tingkat 7, tubuh mereka tanpa sadar merasa kedinginan ketika mereka gemetar ketika memikirkan hal ini. Seseorang dengan keberadaan seperti itu tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk menghancurkan klan Cheng mereka. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan banyak orang yang sangat kuat akan dengan senang hati bertindak atas namanya. Kemampuan seorang alkemis tingkat 7 untuk mengumpulkan pembantu adalah sesuatu yang tidak ada yang berani ragu. Klan Liu ini, kapan mereka mengenal seorang alkemis dari tingkatan ini? Mengapa saya bahkan tidak pernah mendengar berita apapun tentang itu? Ekspresi Cheng Yao berubah-ubah. Pikiran terbang di sekitar hatinya. Seorang alkemis tingkat 7 adalah orang penting yang melampaui apa yang bisa disewa oleh klan seperti mereka. Dia tidak mengerti mengapa klan Liu bisa mengundangnya. Tak jauh dari Cheng Yao, Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya juga melihat Zheng Siu di tanah di kejauhan dengan mulut terbuka lebar. Kelompok Liu Qing merasakan semacam perasaan konyol ketika Zheng Siu bahkan tidak dapat menahan satu pertukaran dengan Xiao Yan. Itu adalah alkemis tingkat 6. Ahli alkemia tingkat 7, kedua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing perlahan menghirup udara pada saat ini. Nada mereka mengandung kegembiraan yang tidak bisa ditekan saat mereka bertanya, tuan ini adalah alkemis tingkat 7. Kepala klan, apakah dia benar-benar temanmu? Hati Liu Qing tanpa sadar merasa bangga ketika dia mendengar ketidakpercayaan dalam nada suara mereka. Kedua orang tua ini mungkin adalah sesepuh klan, tetapi mereka selalu keberatan dia dipilih sebagai kepala klan. Hari ini, dia secara tidak sengaja bisa menggunakan wajah Xiao Yan untuk meredam semangat mereka. Liu Qing mungkin merasa bangga di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia menjawab dengan suara samar, jika dia bukan temanku, apakah kalian berdua sesepuh berpikir bahwa ada orang lain yang akan campur tangan? Kedua sesepuh tersenyum malu ketika mereka mendengar ini. Namun, mereka tidak membalas. Jika Liu Qing benar-benar memiliki teman alkemis tingkat 7, itu pasti akan membawa kegembiraan besar bagi klan Liu. Senior ini, bolehkah saya tahu jika ada hasil akhir untuk pertandingan ini? Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung, yang menyebar di langit, langsung menghilang. Dia memandang penatua Qi Huo sebagai bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, mata tetua Qi Huo dengan cepat menarik diri dari Zheng Siu di kejauhan, yang nasibnya tidak diketahui. Senyuman langka muncul di wajahnya saat dia menganggup. Kekuatan teman muda itu luar biasa. Kemenangan secara alami menjadi milik Anda. Kekuatan, hak pengelolaan untuk lubang cacing kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan akan menjadi milik klan Liu. Chapter 1045 Ekspresi Cheng Yao berubah sangat buruk ketika dia mendengar kata-kata penatua Qi Huo. Namun, karena status pihak lain, dia hanya bisa mengepalkan pinjunya dengan erat terlepas dari seberapa tidak puasnya dia. Dia dengan kejam melirik Liu Qing. Matanya dipenuhi amarah. Meskipun Cheng Yao tahu bahwa situasinya telah berbalik karena penampilan Xiao Yan, dia benar-benar kesulitan membentuk kebencian terhadap alkemis tingkat 7. Ini karena dia dengan jelas memahami betapa hebatnya kemampuan yang dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 7. Dibandingkan dengan ekspresi jelek Cheng Yao, wajah Liu Qing tertutup dengan riang. Dia menangkupkan tangannya ke arah penatua Qi Huo. Saat dia tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, penatua Qi Huo. Penatua Qi Huo tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya tertuju pada Xiao Yan di samping Liu Qing. Dia dengan cepat melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan tersenyum sambil berkata dengan sangat sopan, Keke, bolehkah saya menanyakan tentang nama teman muda itu? Yan Xiao. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah penatua Qi Huo. Teman muda Yan Xiao sudah memiliki prestasi seperti itu di usianya. Ini benar-benar luar biasa. Bolehkah saya tahu orang hebat mana yang merupakan guru teman muda? Penatua Qi Huo tertawa. Terlepas dari betapa luar biasanya bakat Xiao Yan, tidak mungkin dia mencapai tahap seperti itu jika tidak ada yang membimbingnya. Dia hanyalah seorang pertapa gulung dan tidak bisa dianggap sebagai orang yang hebat. Xiao Yan tertawa dan menyingkirkan pertanyaan ini tanpa membuatnya jelas. Melihat Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, penatua Qi Huo buru-buru menutup mulutnya. Dia mungkin penatua dari Burning Flame Valley, tapi dia hanya seorang ahli Dozong. Dia masih mempertahankan nada sopan untuk alkemis tingkat 7. Haha, Liu Qing, lubang cacing di kota Tianhuang akan dikelola oleh klan Liu Anda selama 3 tahun mulai hari ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengirimkan upeti ke Burning Flame Valley tepat waktu setiap tahun. Mata penatua Qi Huo beralih ke Liu Qing saat dia berbicara dengan senyum ramah. Lubang cacing memberikan penghasilan yang sehat. Klan Liu mungkin bisa mendapatkan hak pengelolaan, tetapi mereka harus membayar sebagian sebagai penghormatan kepada Burning Flame Valley. Ini telah menjadi aturan selama bertahun-tahun. Liu Qing tersenyum dan menganggup. Dia secara alami sadar bahwa alasan penatua Qi Huo bersikap sopan padanya adalah karena Xiao Yan. Sudah ada hasil tentang siapa yang akan mengelola Wom Hoi. Keke, teman muda Yan Xiao, bolehkah saya tahu jika Anda punya waktu untuk menemani saya yang lama ke Burning Flame Valley? Penatua Qi Huo menggosok tangannya dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Misinya adalah menemukan alkemis tingkat tinggi. Sekarang Xiao Yan telah mengalahkan Zheng Siu setengah mati, dia akan berakhir dengan tragedi jika Xiao Yan tidak mengikutinya ke Burning Flame Valley. Xiao Yan merenung sejenak saat mendengar ini. Dia cukup tertarik dengan Burning Flame Valley. Tentu saja, minatnya berasal dari tiga perubahan misterius api langit dan yang disebut sembilan naga api petir. Meskipun Xiao Yan kurang lebih mengesampingkan pikirannya tentang nyala api, dia akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang api surgawi jika dia bisa melihatnya. Bolehkah aku tahu mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi? Xiao Yan akhirnya bertanya setelah berpikir sejenak. Keke, kepala lembah saya ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerjasama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Teman muda Yan Xiao, yakinlah bahwa masalah ini tidak akan sulit. Burning Flame Valley akan memberimu imbalan besar setelah kamu berhasil. Penatua Chi Huo buru-buru berkata, menyuling pil obat. Xiao Yan menyipitkan matanya. Kekuatan kepala lembah dari Burning Flame Valley sepertinya tidak lebih lemah dari Feng Feng Zhe. Pil obat yang dia butuhkan kemungkinan besar adalah tingkat tujuh. Tidak mudah untuk memperbaiki pil obat dari tingkat ini. Kepala lembah dari Burning Flame Valley juga seorang alkemis. Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan heran. Sebagian besar waktu, penyempurnaan pil mengandalkan kekuatan sendiri. Bagaimana bantuan orang luar bisa berpengaruh? Penatua Chi Huo memandang Xiao Yan dengan heran saat mendengar ini. Kepala lembah dari Burning Flame Valley bukanlah seorang alkemis. Meskipun dia sangat tertarik pada alkemis, dia tidak dapat menjadi alkemis karena dia tidak memenuhi semua persyaratan. Namun, dia juga orang dengan kemampuan luar biasa. Dengan kemampuannya untuk mengendalikan api, dia mampu mengendalikan api surgawi untuk memperbaiki beberapa pil obat. Namun kadar pil ini tidak terlalu tinggi. Jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dia akan membutuhkan alkemis lain untuk membantunya, Liu Qing di sampingnya mendekati Xiao Yan dan dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera mendecahkan lidahnya. Seseorang yang bukan seorang alkemis bisa memperbaiki pil obat. Kepala lembah dari Burning Flame Valley ini benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar hal seperti itu selama bertahun-tahun ini. Namun, Xiao Yan juga mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang mengandalkan api surgawi dan kontrol yang dimiliki seseorang atas nyala api. Tanpa kekuatan spiritual yang luar biasa dari seorang alkemis sejati yang bisa melihat segala sesuatu di dalam pil obat, pil obat yang disempurnakan biasanya akan memiliki kekurangan kecil. Sepertinya api surgawi yang diandalkan oleh kepala lembah api dari lembah api yang terbakar adalah sembilan naga api petir, saat ini masih ada periode waktu sampai pengumpulan pil dilakukan. Mungkin aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk mendapatkan dua perubahan tersisa dari tiga perubahan misterius api langit, Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Tiga perubahan misterius api langit sangat penting baginya. Jika dia menyelesaikan teknik rahasia ini, kemungkinan kekuatan bertarungnya akan melonjak. Jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Fei Tian di masa depan, dia akan bisa melawannya secara langsung. Bagian dalam wilayah pil dipenuhi oleh para ahli. Ini akan menjadi lebih benar selama Pil Gathering. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Karena saya sudah campur tangan, saya secara alami tidak akan mundur. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya sebelum berbicara dengan Pena Tua Chi Huo sambil tersenyum. Pena Tua Chi Huo menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Senyum di wajah lamanya juga meningkat. Dengan lambayan tangannya, seekor burung besar yang tertutup api terbang dari luar tanah terbuka. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, aku yang dulu akan menunggu teman muda di atas. Tubuh Pena Tua Chi Huo bangkit dan segera mendarat di punggung burung besar itu setelah suaranya terdengar. Xiao Yan, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke Burning Flame Valley? Lin Yan di samping buru-buru bertanya ketika dia melihat Pena Tua Chi Huo melompat ke belakang burung besar itu. Dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki tiga perubahan misterius api langit. Jika ini ditemukan oleh Burning Flame Valley, kemungkinan akan menghasilkan beberapa masalah. Xiao Yan mengangguk, seseorang tidak bisa mendapatkan apa-apa jika tidak mengambil risiko. Selain itu, Burning Flame Valley adalah orang yang membutuhkan bantuannya kali ini. Selama dia pintar, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan versi lengkap dari tiga perubahan misterius api langit. Ke-ke, ku dengar cukup banyak alkemis yang diundang ke Burning Flame Valley kali ini. Semuanya memiliki beberapa keterampilan. Jika mereka berhasil membantu kepala lembah dari Burning Flame Valley memperbaiki pil obat, saya yakin hadiahnya akan sangat besar. Dengan reputasi Burning Flame Valley, mereka tidak akan menganiaya siapapun. Liu Qing tersenyum saat memberikan masukannya. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang Burning Flame Valley. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak peduli tentang hadiah apa yang ada. Itu akan cukup jika dia bisa mendapatkan versi lengkap dari tiga perubahan misterius api langit. Lin Yan, kamu harus tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Saya akan kembali setelah saya selesai. Selain itu, Liu Qing, ada sesuatu yang perlu saya ganggu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Kamu bisa memberitahuku jika ada sesuatu. Aku bahkan tidak akan mengerutkan dahi selama aku bisa melakukannya. Liu Qing menepuk dadanya dan berbicara dengan sikap tidak terkendali. Bantu aku menyelidiki informasi apapun yang berkaitan dengan seorang wanita bernama Dr. Peri Kecil di wilayah tengah selama periode waktu ini. Xiao Yan perlahan berkata. Selain itu, bantu aku menyelidiki klan. Ada seorang gadis bernama Xin Lan di dalamnya. Xiao Yan tidak tahu bagaimana keadaan Dr. Peri Kecil setelah berpisah untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mendapatkan berita secepat mungkin. Klan Liu telah berada di wilayah tengah untuk waktu yang lama, kemungkinan kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi lebih baik daripada miliknya. Adapun Xin Lan, Xiao Yan akhirnya tidak tahu dari klan mana dia berasal. Karena dia telah berjanji padanya, Xiao Yan secara alami tidak akan bersembunyi dengan sengaja. Dr. Peri Kecil, Liu Qing membelai dagunya dan menganggup. Dia berkata, saya belum pernah mendengar nama ini. Namun, saya akan mengirim seseorang ke daerah Pilkada untuk menyelidiki. Ada pun gadis bernama Xin Lan itu, akan sedikit sulit untuk menyelidikinya dari sudut pandang saya, ini seharusnya bukan nama belakangnya. Ada klan dengan berbagai ukuran yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tengah. Mencoba menemukan klannya tidak berbeda dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Klannya sepertinya pernah memasuki kursi tetua menara Pil. Namun, nama mereka seharusnya sudah dihapus sekarang. Kata Xiao Yan. Oh. Ekspresi Liu Qing berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Klan yang bisa memasuki kursi sesepuh menara Pil bukanlah faksi biasa. Bahkan jika namanya telah dihapus, kekuatannya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan klan Liu mereka. Sekarang cakupan pencarian telah sangat berkurang. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini pada saat Anda kembali. Liu Qing merenung sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia akan menyelamatkan dirinya dari masalah berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Xiao Yan mengobrol dengan dua lainnya setelah memberikan instruksi yang sesuai. Ketika burung besar berwarna merah menyala di langit mengeluarkan teriakan tajam, Xiao Yan akhirnya menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan. Jari-jarinya menempel di tanah saat tubuhnya melompat ke langit. Lin Yan buru-buru berbicara saat melihat Xiao Yan bergerak, hati-hati. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Lin Yan. Tubuhnya segera bergerak dan dia dengan mantap mendarat di punggung burung besar itu. Haha, apakah teman muda Yan Xiao sudah siap? Penatua Cihuo buru-buru berbicara sambil tersenyum saat melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Cihuo dan berkata, Penatua Cihuo, tolong tunjukkan jalannya. Penatua Cihuo menyeringai, memberikan jawaban yang sopan, dan melambaikan tangannya. Burung besar di bawah kakinya menjerit tajam. Ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar saat terbang dengan cepat menuju langit utara di depan banyak tatapan iri sambil membawa angin liar yang panas.